Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Gimana kabar kalian teman-teman? Nah, video-video kali ini sesuai dengan requestan kalian Aku bakal membahas tentang asuhan kebidanan komunitas teman-teman Jadi penasaran kan videonya seperti apa? Kita langsung aja ke videonya Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, komen, share, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan juga jangan lupa komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin Oke, kita lanjut lagi ke videonya Oke teman-teman, disini kita bakalan membahas asuhan kebidanan komunitas Sesuai dengan requestan kalian teman-teman Tapi sebelum ke soalnya, kita bakalan baca dulu materinya sedikit teman-teman Nah, pada materi asuhan kebidanan komunitas ini teman-teman Ini tuh cukup banyak banget ya Coba kita lihat dulu daftar isinya teman-teman Oke, kita lihat dulu ya Daftar isi dari asuhan kebidanan komunitas Nah, ini tuh ada berapa topik nih teman-teman Terdiri dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3 kayaknya sampai bab 3 Tentang konsep dasar kebidanan komunitas teman-teman Jadi nanti pada topik satu ini ya Jadi nanti kalau misalnya aku ada waktu luang lagi Aku bakalan bahas tentang aspek kebidanan yang part keduanya teman-teman Oke teman-teman, kita langsung aja ya Kedalam materi yang topik pertama Tentang konsep kebidanan komunitas teman-teman Oke ya, kita lihat Nah, ini dia Ini ada pembukaannya Oh iya, nanti ini PDF-nya bakalan aku cantumin di link description book aku Jadi kalian nanti coba cek di description book aku Dan kalian tinggal klik aja linknya teman-teman Bisa kalian save dan kalian pelajari sendiri teman-teman Dan bisa kalian baca-baca Nah, ini dia topik pertama Konsep kebidanan komunitas Nah, kira-kira apa sih pengertian dan tujuan dari kebidanan komunitas teman-teman Nah, ini ada bidan Kebidanan komunitas itu adalah pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek Psikososial budaya yang ada di komunitas masyarakat sekitar teman-teman Nah, itu berarti kebidanan komunitas itu berkaitan dengan masyarakat ya teman-teman Dan ini cangupannya lebih luas teman-teman Nah, maka seorang bidan dituntut mampu memberikan pelayanan yang bersifat individual maupun kelompok teman-teman Oke, untuk itu bidan perlu dibekali dengan strategi untuk mengatasi tantangan atau kendala seperti berikut ini Yaitu sosial budaya seperti ketidakadilan gender, pendidikan, tradisi yang merugikan ekonomi seperti kemiskinan Nah, itu banyak banget ya teman-teman Tidak setara gender seperti Dan juga ada dibahas di SDGs ya teman-teman SDGs yang terbaru Nah, itu kadang kesetaraan gender ya Kalau yang perempuan tuh harusnya di rumah aja, nggak boleh kerja seperti itu Itu masuk ke dalam ketidakadilan gender ya teman-teman Kemudian, nomor duanya itu ada politik dan hukum seperti ketidakadilan sosial Kemudian ada fasilitas seperti tidak ada peralatan yang cukup Pelayanan rujukan dan lingkungan seperti air bersih Daerah konflik, daerah kantong atau daerah yang terisolisir Kumu, padat dan lain-lain teman-teman Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya Nah, tujuan dari kebidanan komunitas Yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus teman-teman Untuk tujuan umumnya, itu seorang bidan komunitas Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Khususnya kesehatan perempuan di wilayah kerjanya teman-teman Nah, disini aku singkat-singkat aja ya teman-teman Untuk menghemat waktu juga Jadi kalian bisa baca aja langsung sendiri Klik link yang ada di description book aku teman-teman Nah, ini juga ada tujuan khusus Yaitu meningkatkan cangkupan pelayanan kebidanan komunitas Sesuai dengan tanggung jawab bidan Kemudian meningkatkan motor pelayanan ibu hamil Persalinan, nifas dan sebagainya Kemudian ada menurunkan jumlah kasus-kasus Yang berkaitan dengan resiko kehamilan Persalinan nifas dan prenatal Kemudian mendukung program-program pemerintah Dan juga membangun jaringan kerja Dengan fasilitas rujukan dan tokoh masyarakat setempat Nah, seperti kita membangun mitra kerja bersama kader Kemudian bersama dukun juga bisa teman-teman Sama juga kepala desanya Itu bisa ya teman-teman Nah, ini untuk sejarah kebidanan komunitas Kalian bisa baca sendiri teman-teman Oke, kita lanjut lagi ya Kedalam prinsip pelayanan asuhan dan tanggung jawab bidan pada pelayanan komunitas Nah, prinsip pelayanan asuhan kebidanan komunitas itu ada sebagai berikut Yaitu sifatnya multi-disiplin ya teman-teman Kemudian berpordoman pada etika profesi kebidanan yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan Kemudian ciri kebidanan komunitas itu adalah menggunakan populasi sebagai unit analisis teman-teman Nah, kemudian juga ukuran keberhasilan bukan hanya mencangkup hasil upaya bidan Tetapi hasil kerjasama dengan mitra-mitra Seperti PKK, kelompok ibu-ibu, kader, kemudian perawat, dokter, pekerja sosial, dan lain sebagainya teman-teman Kemudian juga ada sistem pelaporan bidan di komunitas berbeda dengan kebidanan di klinik Sistem pelaporan kebidanan komunitas itu berhubungan dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya Ini biasanya kerjaan ini ya, bidan desa ya teman-teman Oke, kemudian ini bisa kalian baca sendiri teman-teman Yang apa, tindakan di samping itu bidan harus mampu bertindak profesional sebagai berikut Ini bisa kalian baca sendiri Kemudian ada ruang lingkup kebidanan komunitas teman-teman Nah, ini apa aja sih ruang lingkupnya teman-teman Nah, ini ada langkah proses manajemen kebidanan meliputi sebagai berikut Ini kalian baca sendiri aja ya teman-teman Kalian baca sendiri aja Nah, ini dia Ada pun ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas sebagai berikut Itu adalah peningkatan kesehatan yaitu promotif teman-teman Yaitu mempromosikan kesehatan ya teman-teman Seperti diadakannya penyuluhan dan lain sebagainya teman-teman Dan pelatihan untuk kader, dukun bayi, seperti itu Kemudian ada pencegahan Yaitu salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah Pemberian imunisasi pada bayi dan balita secara Serta ibu hamil teman-teman Kemudian ada deteksi dini komplikasi dan pertolongan kegawat daruratan Kemudian ada meminimalkan kesakitan dan kecacatan Seperti itu Dan juga ada pemulihan kesehatan rehabilitasi Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat setempat ya teman-teman Nah, ini untuk berhubungan dengan mitra kerjanya Biar gampang urusannya teman-teman Kemudian untuk kebidanan komunitas juga Masyarakatnya harus diberdayakan nih teman-teman Apa sih pemberdayaan masyarakat? Itu adalah segala upaya fasilitas yang bersifat persuasif Dan tidak memerintah Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku Dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan, dan memecahkan masalah Menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki teman-teman Nah, itu merupakan arti dari pemberdayaan masyarakat Nah, itu dia Salah satu strategi yang dapat ditempu untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan Yaitu dengan pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE teman-teman Penyuluhan lah semacam itu ya teman-teman Nah, untuk strategi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Itu dapat ditempu dengan langkah sebagai berikut Yaitu meningkatkan kesadaran perempuan dan masyarakat Kemudian meningkatkan tentang pentingnya kesehatan Kemudian memanfaatkan fasilitas perawatan kesehatan Kemudian memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Kemudian juga ada mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pembangunan kesehatan ya teman-teman Dan mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki secara terbuka Dan kurung transparan teman-teman Nah, ini juga ada latihan ya teman-teman Dan ini ada ringkasannya teman-teman Ya, bahwa kebidahan komunitas itu adalah pelayanan kebidahanan Yang menekankan pada aspek psikososial budaya yang ada di dalam komunitas Yaitu masyarakat Nah, kalau untuk berbicara komunitas teman-teman Ini cakupannya lebih luas ya teman-teman Tidak hanya pada pasien atau individu teman-teman Tapi lebih ke individu dan keluarga teman-teman Dan juga individu dan kelompok seperti itu Dan juga masyarakat Jadi itu cangkupannya lebih luas teman-teman Nah, kita lanjut aja ya langsung ke materinya teman-teman ya Ke soal nomor 1 Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 Apakah tujuan secara umum dari asuhan kebidahanan komunitas? Nah, ini udah kita bahas tadi di materi ya teman-teman Bahwa tujuan dari asuhan kebidahanan komunitas itu ada dua tujuan Yaitu tujuan umum dan tujuan khusus Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah tujuannya secara umum Berarti tujuan secara umum dari asuhan kebidahanan komunitas itu adalah untuk Meningkatkan kemampuan masyarakat supaya dapat mencapai kesehatan secara mendiri teman-teman Nah, berarti jawabannya adalah yang A Nah, ini merupakan tujuan secara umum ya dari asuhan kebidahanan komunitas Yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat Nah, kenapa harus ada masyarakat? Karena disini kita bercerita atau soalnya tentang komunitas teman-teman Kalau komunitas itu kan lebih luas ya Apanya wilayahnya teman-teman Jadi berkaitan dengan masyarakat Nah, itu dia soal nomor 1 Jawabannya adalah yang A Kita lanjut lagi ke soal nomor 2 Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2 Seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintah desa Untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya Agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan Apakah bentuk peran serta masyarakat untuk kasus di atas? Oke teman-teman Disini kita sebagai bidan komunitas ya Sedang membuat kerjasama dengan pemerintah desa Nah, program yang ingin kita bikin itu adalah Bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakat teman-teman Supaya agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan teman-teman Dan juga ini Biasanya masyarakat di desa itu pasti selalu menganggap Persalinan di tenaga medis itu mahal ya kan Jadi mereka lebih memilih untuk bersama dukun aja seperti itu Dan persalinannya di rumah Jadi itulah yang menyebabkan tingkat kematian ibu Aki ibu atau AKB ibu itu naik teman-teman Karena apa? Persalinan yang tidak steril ya teman-teman Oke Mungkin dikarenakan faktor ekonomi bisa juga Pendidikan bisa juga Maka diperlukanlah yang namanya Pemberdayaan masyarakat teman-teman Seperti itu Supaya mereka paham mau dan mampu melaksanakannya Seperti itu teman-teman Nah jadi kalau misalnya untuk bantuan dana Itu bisa peran serta kita Bisa kita usulkan untuk yang namanya tabulin teman-teman Jawabannya A ya Tabulin itu adalah tabungan ibu bersalin teman-teman Pasti kalian udah sering denger lah ya apa tabulin itu Tabulin itu adalah tabungan ibu bersalin Nah dimana misalnya itu siapa nih yang mau megang Misalnya ibunya nabung nih untuk biaya persalinannya Misalnya diserahkan sama kadernya lah teman-teman Ataupun orang yang dipercayai Ataupun bidannya juga bisa teman-teman Jadi ibunya itu tiap bulan Ataupun tiap minggu menabung misalnya Berapa ya Misalnya tiap minggu nabung 20 ribu atau 10 ribu Itu kan bisa selama 9 bulan ya kan teman-teman Pasti sampai lah gitu Nah jadi dengan seperti itu Mereka udah punya biaya darurat nih teman-teman Jadi seandainya Kalau ibunya mau melahirkan Yaudah kita tinggal pakai tabulin tersebut teman-teman Jadi ibunya tidak ada lagi tuh melahirkan di dukun Ataupun dengan bantuan keluarganya Jadi semuanya tuh bisa lahir dengan tenaga medis Tanpa permasalahin soal biaya Karena sudah ada yang namanya tabulin Tabungan ibu bersalin seperti itu Nah ini tuh biasanya tugas-tugas bidan desa ya teman-teman Yang bidan desa disini mungkin yang ada lagi nonton Coba komen di kolom komentar Oke kita lanjut lagi ya Ke soal nomor 3 Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 3 Seorang bidan di suatu posyandu memberikan simulasi dan roleplay Tentang cara hidup sehat kepada pasangan usia subur Meliputi pemberian gizi, KB, personal hygiene, imunisasi Apakah jenis kegiatan yang dilakukan oleh bidan tersebut teman-teman Nah ini tuh merupakan tindakan dari Apa teman-teman Promotif Atau preventif Atau kuratif Atau rehabilitatif teman-teman Coba komen di kolom komentar Nah bidan ini itu merupakan Tindakan bidan ini itu merupakan Promotif teman-teman Atau promosi ya teman-teman Promotif Promosi apa dia teman-teman Ayo teman-teman promosi apa Nah dia itu adalah promosi kesehatan ya teman-teman Dimana dia mencontohkan ya Atau memberi Pengetahuan yang baru kepada PUS yaitu pasangan usia subur Tentang pemberian gizi Kemudian KB, personal hygiene, dan imunisasi Jadi disini tindakan bidan tersebut adalah Health promotion teman-teman Yaitu promosi kesehatan Nah promosi kesehatan itu bisa aja dengan Kita mengadakan seperti role play gini Seperti misalnya kita Misalnya PHBS Teman-teman Jadi kita ajarkan nih Gimana cara Kita praktekkan Gimana cara mencuci tangan yang benar 7 langkah atau 6 langkah Cuci tangan itu yang baik dan benar Itu seperti apa aja Langkah pertama seperti apa aja Langkah kedua seperti apa aja Jadi disitu kita bermain peran teman-teman Atau disebut dengan role play Jadi masyarakat bisa Mengikuti dan juga mau merubah Kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar Seperti itu teman-teman Oke berarti ini tindakannya masuk ke dalam Health promotion ataupun promosi kesehatan Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C Kita lanjut lagi ke soal nomor 4 Oke teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor 4 Bidan mengkaji kesehatan keluarga di komunitas Membutuhkan suatu pengkajian mengenai Kegiatan sehari-hari kepala keluarga di luar pekerjaan tetap Hal ini agar dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya Dan dapat didokumentasikan dengan baik Apakah data yang perlu dikaji pada kegiatan itu Oke kira-kira data fokusnya apa nih teman-teman Apa data fokus yang perlu dikaji Teman-teman ayo coba komen di kolom komentar Nah kita lihat disini ada kata kuncinya jelas banget teman-teman Yaitu bahwa bidang tersebut mengkaji kesehatan keluarga di komunitas Yaitu membutuhkan suatu pengkajian mengenai Kegiatan sehari-hari kepala keluarga di luar pekerjaan yang tetap Nah disini tuh ada kata kunci di luar pekerjaan tetap Berarti ini berkaitan dengan apa teman-teman Kondisi keuangan ya teman-teman Kondisi keuangan Nah kondisi keuangan itu Itu berkaitan sekali dengan ekonomi teman-teman Nah kira-kira kita harus tau nih kepala keluarganya atau suaminya itu Selain kerja tetap Kira-kira ada kerja sampingan gak Ada tambahan lain gak Misalnya kalau gak ada kayak gitu Teman-teman misalnya dia gak ada kerjaan sampingan Ya kita pasti bisa lah mengkaji Sebagaimana status ekonominya Kira-kira yang bekerja itu siapa aja Apakah suami istri bekerja atau suaminya aja Seperti itu teman-teman Dan juga gimana dengan kondisi ekonomi mereka Seperti itu Jadi dari kita mengkaji status kesehatan ekonominya Dilihat dari jenis pekerjaannya itu Kita bisa nilai juga teman-teman Ya walaupun gak semua misalnya pekerjaannya itu Kurang bagus Bukan berarti ekonominya juga kurang bagus ya teman-teman Pastikan dia punya kerjaannya lain Seperti itu teman-teman Nah berarti disini jawabannya lebih mengarah Atau lebih condong ke opsi C teman-teman Yaitu status kesehatan ekonomi Ini menurut aku teman-teman ya Nah ini kan soal yang kayak punya Apa ya Untuk pendapat orang masing-masing Menurut aku sih jawabannya C teman-teman Karena aku sesuaikan dari sini Ya bahwa Membutuhkan pengkajian mengenai Kegiatan sehari-hari kepala keluarga Di luar pekerjaannya yang tetap Nah berarti kita harus tahu nih Kira-kira dia punya kerjaan sampingan atau tidak Karena untuk apa Untuk melihat status kesehatan ekonomi Seperti itu teman-teman Jadi menurut aku jawabannya adalah yang C Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir Oke teman-teman sebelum kita lanjut lagi Ke soal yang terakhir Nah disini aku mau merekomendasikan kalian Yang dalam persiapan SKB Yaitu untuk try out di sobat CPNS teman-teman Nah di sobat CPNS ini sudah tersedia Dua paket try out SKB teman-teman Yaitu kebidanan dan keperawatan teman-teman Nah kalau misalnya kalian membeli paket SKB kebidanan ataupun SKB keperawatan Dari sobat CPNS Kalian bisa dapetin tiga kali try out nih teman-teman Hanya dengan 75 ribu rupiah aja teman-teman Jadi tuh ini murah banget teman-teman ya Ada 100 soal dalam waktu 90 menit ya teman-teman Jadi ini udah juga disesuaikan dengan kisi-kisi Dari permainan pan RB teman-teman Kemudian selain itu juga bakalan ada pembahasannya juga teman-teman Dan juga nilainya langsung keluar seperti SKD dulu teman-teman Nah tanpa lama-lama langsung aja kalian klik link Yang ada di description box aku Karena ini worth it banget buat kalian miliki Hanya dengan 75 ribu rupiah Kalian sudah mendapatkan tiga try out ini teman-teman Jadi tuh sangat-sangat bermanfaat Dan juga sangat bisa melatih Manajemen waktu kalian Dalam menjawab soal-soal dan persiapan SKB CPNS ini Dan juga sudah tersedia 30 soal kesehatan umum Dan juga 70 soal Kemampuan khusus teman-teman Yaitu mungkin di kebidanan atau di keperawatan Bagi pelamar SKB kebidanan dan keperawatan teman-teman Oke teman-teman Jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kalian klik link yang ada di description box aku Karena aku cantumin linknya disitu Oke teman-teman kita lanjut lagi ya Ke soal yang terakhir Oke teman-teman kita masuk ke soal yang terakhir nih Apakah fokus dari upaya pelayanan kesehatan Pada asuhan kebidanan komunitas teman-teman Oke disini fokus utama ya teman-teman Fokus dari upaya pelayanan kesehatan Pada asuhan kebidanan komunitas teman-teman Nah untuk kebidanan komunitas itu kan berkaitan juga dengan pemberdayaan masyarakat teman-teman Apa tujuan dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat itu adalah kita untuk memberikan edukasi ya Supaya masyarakat tersebut mau, mampu, dan bisa melaksanakan perilaku hidup sehat teman-teman Seperti itu Nah jadi kalau untuk bidan komunitas ya teman-teman Ini fokus utama pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatannya itu lebih fokus ke promotif dan preventif teman-teman Jadi jawabannya adalah yang B Nah promotif itu adalah ini tadi apa Promosi ya teman-teman Promosi kesehatan seperti itu Seperti promosi kesehatan itu contohnya Seperti penyuluhan, sosialisasi, dan juga roleplay seperti yang tadi aku contohin teman-teman Seperti cara cuci tangan yang baik dan benar Dan juga bisa dengan pelatihan para kader, dukun, bayi, seperti itu teman-teman Nah kemudian ada preventif Preventif ini tingkat untuk pencegahan teman-teman Nah pencegahan itu contohnya seperti apa Berarti imunisasi bayi Kemudian apalagi teman-teman Imunisasi bayi Kemudian juga imunisasi pada wanita usia subur ya teman-teman Nah wuss Nah itu selain imunisasi juga ada biasanya tuh bidan-bidan desa Ada turun lapangan ya sama orang puskesmas Tentang pemberian obat cacing teman-teman ya Nah pemberian obat cacing teman-teman Nah itu merupakan salah satu dari preventif Jadi fokus utama pelayanan kesehatan pada asuhan kebidan komunitas itu adalah promotif dan preventif Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman Oke teman-teman segitu dulu 5 soal dari aku Semoga bisa membantu kalian ya Dan juga bisa menerawang ataupun memprediksi ya Kira-kira soal asuhan kebidan komunitas itu seperti apa Semoga kalian terbantu dengan video ini Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu setia nonton video ini Sampai akhir teman-teman dan juga yang udah subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Aku ucapin terima kasih banget atas dukungan kalian Dan juga buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke teman-teman segitu dulu dari aku Aku ucapin terima kasih banget buat kalian See you next video Bye bye